Oke semuanya berjumpa kembali bersama saya di channel youtube Alvan AM Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi tidak dapat menambahkan nada dering khusus di hp vivo ya Jadi pada saat kita masuk di aplikasi whatsapp seperti ini Kemudian kita tambahkan nada dering disini Seperti ini misalnya Nah ini muncul notifikasi tidak dapat menambahkan nada dering khusus ya Nah untuk mengatasinya bagaimana disini saya menggunakan hp vivo y15s ya Kita coba cek di pengaturan ya Ini vivo y15s ya Nah buat kalian pengguna hp vivo lain juga bisa dipraktekan ya Kalau memang mengalami kendala yang sama ya Pertama-tama saya akan coba untuk buat musik mp3 nya atau audio mp3 ya Saya buka saja sound of tech Saya akan coba membuat nada dering suara google disini Kalian juga bisa tuliskan di sound of tech ya Di pencarian google atau kalian bisa klik link yang sudah saya tuliskan pada deskripsi Nah disini pada kolom tech kita tuliskan saja misalnya Saya belum mandi Saya belum mandi Nah kemudian di bagian voice kita ganti menjadi bahasa Indonesia Kemudian kita submit Kemudian disini kita download ya Atau kita dengarkan dulu juga bisa klik link Nah jika sudah kita download Nah ini sudah terdownload ya Ini sudah langsung otomatis tersimpan di galeri hp kita ya Selanjutnya disini Saya akan coba kirimi pesan ya Untuk notifikasi whatsapp nya di hp saya yang vivo ini Saya coba kirimi dulu pesannya Kita buka aplikasi whatsapp di hp ini Kita coba kirimi pesan ya Eh hp infinix Vivo Oke disini Coba kita kirimi pesan Nah ini masih menggunakan underdaring yang sebelumnya ya Saya akan coba membuatnya dengan underdaring yang tadi ya Jadi saya belum mandi ya Nah untuk caranya kalian bisa masuk ke aplikasi file Seperti ini Kemudian disini ya Biasanya kan di tampilan file itu seperti ini ya Kalau kalian klik pada cari Kemudian kalian klik saja pada folder download Nah disini saya belum mandi yang ini Kalian ketuk pada titik 3 disebelah kanannya Lalu kalian klik pada salin ke ya Yang ini pada opsi salin ke Pilih penyimpanan internal Kemudian disini kalian cari folder ringtones Yang ini Ringtones Kemudian kalian tap salin disini Nah jika sudah seperti itu Kita akan coba untuk masuk ke aplikasi whatsapp ya Kemudian kita Masuk ke setelan Ketuk pada titik 3 di kanan atas Setelan Pilih notifikasi Nah disini kita ganti ya Pada nada notifikasinya Nah sebelumnya itu menggunakan Untuk iman mengirimi pesan ya Nah ketika kita sudah menyalin Kemudiannya ke folder ringtones tadi Otomatis dia akan muncul disini ya Saya belum mandi Ini dia Dia akan langsung muncul di bagian Atau di daretan nada notifikasi ini ya Jadi kita tidak perlu tambahkan nada dering lagi ya Jadi otomatis muncul disini Klik ok Untuk menerapkannya Dan saya akan coba kirimi pesannya Dengan menggunakan hp satunya Ya seperti inilah Saya belum mandi Nah sudah berhasil Jadi seperti itu ya untuk caranya Silahkan kalian coba Dan terima kasih banyak Sudah menonton video ini Terima kasih